Upin Ipin dikejar hantu Mei Mei bermata merah. Kisah bermula pada saat Upin Ipin ingin berburu burung di kuburan. Karena hari sudah semakin malam dan mereka pun belum mendapatkan hasil berburu. Akhirnya Upin dan Ipin memutuskan untuk pulang saja. Mereka pun berjalan menyusuri kuburan seperti biasanya. Namun pada saat mereka sedang menuju gerbang kuburan, Upin melihat ada sosok anak perempuan yang memakai baju merah. Upin dan Ipin akhirnya mendekati sosok tersebut. Dan sepertinya Upin mengenali sosok tersebut. Upin berkata terhadap Ipin, Ipin itu sepertinya Mei Mei. Ya benar kata Ipin. Lalu mereka berdua lebih mendekati sosok tersebut. Upin Ipin mencoba memanggil, Mei Mei, Mei Mei, Mei Mei. Tapi tidak ada jawaban. Dan tiba-tiba Upin Ipin terkejut. Muncul banyak sekali sosok baju merah seperti Mei Mei. Dan matanya pun berwarna merah. Karena kaget dan takut, Upin lari terbirit-birit. Sampai-sampai ngompol di celana. Sedangkan Ipin tidak bisa lari secepat Upin, karena Ipin dihalangi hantu Mei Mei. Terima kasih. Terima kasih.